Di Sky High Vila No. 99, Nenek Su mengumpulkan para anggota inti keluarga Su untuk membuka rapat mendesak di dalam vila. Daniel Su memapah tongkat, dia merasa kesal sekaligus malu, Nenek, orang SPZ congkak sekali. Keluarga Han pun sudah menandatangani kontrak pengalihan proyek, aku membawa dokumen kontrak pergi ke gedung SPZ, tetapi mereka tanpa dua kata langsung mematahkan kakiku, lalu membuang aku keluar dari gedung SPZ. SPZ jelas-jelas sedang menentang keluarga Su. Nenek, Nenek harus menuntut keadilan untukku. Anggota keluarga Su lainnya tidak berani menuturkan kemarahan mereka, siapa yang tidak tahu akan bobot SPZ di kota Zhonghai. Apakah keluarga Su berani menuntut keadilan untuk Daniel Su? SPZ adalah langit di kota Zhonghai, meski kakimu dipatahkan, kita keluarga Su juga tidak dapat menuntut keadilan untukmu, kamu terima saja. Nenek Su berkata sambil mengibaskan tangan, proyek ini sangat penting bagi kita keluarga Su, meski kali ini mengalami kesulitan, tetapi kita masih harus pergi membahasnya. Siapa dari kalian yang bersedia pergi ke SPZ lagi untuk menandatangani kontrak? Semua orang melangkah mundur tak tertahankan, wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Bahkan Daniel Su sang wakil presidir perusahaan Su juga sudah dipatahkan kakinya dan dibuang keluar, siapa dari mereka yang berani pergi membahas kontrak? Kali ini meski Daniel Su gagal berunding dan dipatahkan kakinya, tetapi keberaniannya patut dipuji, merupakan teladan bagi semua orang keluarga Su. Kalian juga tidak bisa terus menikmati perlindungan dari keluarga Su, kalian juga harus memberikan prestasi untuk keluarga Su. Melihat tidak ada orang yang bersedia, Nenek Su pun menceramahi mereka. Daniel Su mendesah, meski kakiku dipatahkan, tetapi aku tetap ingin mengerahkan usahaku untuk keluarga Su, sayangnya kakiku ini tidak mendukung, pergi keluar juga hanya akan merusak citra keluarga Su. Nenek Su mengangguk, iya, Daniel Su sudah melakukan cukup banyak hal, dia memang tidak bisa pergi lagi. Pada biasanya kalian semua makan dan minum dengan enak, sekarang keluarga Su membutuhkan kalian, apakah tidak ada satupun dari kalian yang berani berdiri keluar? Semua orang saling bertatapan, tetapi tidak ada satupun yang berdiri keluar. Nenek Su merasa sangat marah. Tepat ketika itu, tiba-tiba Daniel Su berbicara, Nenek, aku justru punya satu kandidat yang cocok. Sebelumnya ketika membahas dengan keluarga Han, adik Winda juga berkontribusi sedikit, dia sangat jelas dengan agenda proyek ini. Bisa suruh dia mencobanya. Daniel Su, bukankah kamu ini mendorongku ke dalam lubang api? Winda Su terkejut. Selama ini dia sangat membenci Daniel Su. Sebelumnya Daniel Su memulihkan jabatannya sebagai general manager namun diam-diam mengalihkan seluruh dana di rekening rumah sakit. Lain di muka lain di balik sana, Winda Su benar-benar sudah jengkel sekali padanya. Namun semua itu bukanlah masalah yang terlalu besar. Sekarang adalah masalah besar yang berkaitan dengan SPZ, Daniel Su juga mendorongnya keluar, benar-benar kejam sekali. Apabila Winda Su juga dipatahkan kakinya, seorang wanita seperti itu, bagaimana kehidupannya? Adik Winda, sebelumnya Erick Ling telah melakukan kesalahan besar, keluarga Su juga sudah memulihkan jabatanmu, sangat berbudi besar padamu. Sekarang juga sudah saatnya kamu membalas budi. Daniel Su berkata dengan tegak. Ketika Winda Su ingin menolak, Nenek Su sudah mengibaskan tangan dengan kesal, tidak perlu dibicarakan lagi. Winda, kamu jangan lupa, ayahmu adalah anak di luar nikah dari keluarga Su. Keluarga Su menerima kalian sekeluarga dengan lapang dada, budi ini tinggi di atas langit, kamu juga seharusnya balas budi. Hari ini kamu pergi ke SPZ untuk membahas kerja sama saja. Nenek Su langsung pergi, tidak memberi Winda Su kesempatan untuk membantah. Daniel Su menunjukkan senyuman penuh arti, Winda Su, jangan mengecewakan Nenek. Setelah pulang ke rumah, suasana hati Winda Su sedang rendah sekali dan terasa sangat tidak nyaman. Di satu sisi, dia tahu bahwa ini adalah misi yang tidak mungkin bisa diselesaikan, dia bahkan tidak tahu harus bagaimana membahas kerja sama ini. Di saat bersamaan dia juga khawatir SPZ akan mematahkan kakinya. Di sisi lain, dia merasa keluarga Su sama sekali tidak menganggap dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berusaha, keluarga Su juga tidak akan memandang berat pada dirinya. Selain itu, dengan terang-terangan Nenek Su membicarakan masalah di mana ayahnya adalah anak di luar nikah, ini pun semakin menyerang batas bawah Winda Su. Dikatakan bahwa darah lebih kental daripada air, itulah kekeluargaan, tetapi kekeluargaan juga akan terkuras abis. Rani Zou juga berekspresi galau, Daniel Su ini benar-benar tidak berhati baik. Kakinya sudah dipatahkan, bahkan masih mendorongmu keluar. Bukankah dia sengaja ingin melihat kamu dipermalukan? Kalau tidak, kamu minta bantuan dengan Dylan Chen saja. Sebelumnya dia yang memperkenalkan kamu dengan Samuel Han sehingga berhasil mendapatkan proyek kerja sama ini, Dylan Chen sangat berkemampuan. Winda Su berkata dengan lelah, Dylan Chen tidak membantu dalam hal itu, pada akhirnya Eric Ling yang membuat Samuel Han setujui untuk menandatangani kontrak. Rani Zou langsung menyangkal, tidak mungkin, Eric Ling si sampah itu, bahkan tidak punya hak untuk menemui Samuel Han. Bagaimana mungkin bisa membantu? Pasti adalah karena Dylan Chen, Eric Ling hanya kebetulan di sana saja. Dalam hati Winda Su juga memiliki keheranan, pada hari itu Eric Ling hanya memberikan satu kotak pada Samuel Han saja, lalu Samuel Han langsung meloloskannya. Jangan-jangan itu adalah ilusinya. Benarkah itu adalah kontribusi Dylan Chen? Secara logika, Eric Ling memang tidak memiliki kemampuan itu, kontribusi itu diletakkan pada Dylan Chen barulah dapat logis. Namun Winda Su selalu merasa masalah ini tidaklah begitu sederhana. Kepala Winda Su kacau sekali, dia pun tidak paham apa yang telah terjadi. Kenapa kamu masih bengong saja? Ayo telepon. Sekarang kamu bertemu dengan kesulitan, juga hanya Dylan Chen saja yang menggunakan hati padamu. Kamu cari siapa lagi jika tidak cari Dylan Chen? Memangnya cari Eric Ling si sampah itu. Rani Zou merebut ponsel Winda Su dan langsung menelpon Dylan Chen. Setelah telepon tersambung, Dylan Chen menanyakan keadaan Winda Su dengan sangat antusias. Ketika Winda Su mengatakan masalahnya, sikap Dylan Chen berubah drastis. Dia hanya mengatakan akan sebisa mungkin mencari orang untuk membantu, lalu dia bergegas menutup telepon. Rani Zou berkata, Dylan Chen benar-benar menggunakan hati padamu, masalah yang begitu sulit juga dia bantu. Winda, kamu jangan sampai mengecewakan hatinya. Winda Su merasa sangat kecewa, dia kembali ke kamarnya, lalu langsung mandi dan tidur. Keesokan paginya, dengan sangat enggan Winda Su membawa kontrak pergi ke gedung pusat SPZ. Dia bahkan sudah siap untuk ditolak. Akan tetapi, sekretaris Brian Ma, Lowry Jiang sendiri yang berjalan keluar untuk menyambut Winda Su. Lowry Jiang adalah seorang wanita cantik dewasa yang mendekati umur 30 tahun. Dia mengenakan jazz profesional dengan motif garis putih, di dalamnya adalah kemeja ungu. Dia memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang panjang, pesonanya sungguh tiada duanya. Semua orang tahu bahwa Lowry Jiang adalah penerus amanah dari Brian Ma, ditambah dengan latar belakang keluarganya sendiri. Kedudukannya sangat tinggi dan terhormat di seluruh kota Zhonghai. Pada biasanya di zona kantor lantai 107 di gedung SPZ, orang luar ingin menemui Lowry Jiang pun sulit bagaikan menempuh langit. Bahkan tokoh besar seperti Hendra Ki saja bersikap hormat pada Lowry Jiang. Hari ini Lowry Jiang bahkan dengan sendirinya turun ke bawah untuk menyambut Winda Su. Ini sangat membuat Winda Su terkejut. Awalnya dia sedang merancang kata-kata, tetapi Lowry Jiang langsung bertanda tangan dan membubuhkan cap. Lalu dia memberikan kontrak pada Winda Su sambil tersenyum. Kontraknya sudah, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Winda Su terbengong, begini saja, sudah selesai. Di Abadi Grand Hotel. Ini merupakan salah satu hotel besar yang paling berkelas di kota Zhonghai. Demi merayakan Winda Su yang berhasil menandatangani kontrak besar senilai 1 miliar yuan pada kali ini, Nenek Su langsung mengeblok restoran Lestari di lantai paling atas dan mengundang seluruh anggota keluarga Su menghadiri pesta jamuan. Di saat bersamaan, juga mengundang para mitra kerja dari perusahaan Su, petinggi perusahaan Su, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Di satu sisi adalah benar-benar untuk merayakan, di sisi lain adalah ingin mengembangkan reputasi keluarga Su dengan kesempatan ini, mengumumkannya pada halayak banyak. Dapat memperoleh proyek riset kedokteran dengan dana bantuan sebesar 1 miliar yuan dari SPZ, sudah cukup untuk perusahaan Su banggakan selama bertahun-tahun. Di dalam restoran, Winda Su tentu menjadi pusat perhatian semua orang, menikmati sangat banyak pujian dan sanjungan. Karena duduk semeja dengan Nenek Su, Winda Su berwajah berseri-berseri, sangat terkejut girang. Sementara Eric Ling yang datang bersamanya, langsung diabaikan oleh semua orang, bahkan tidak diaturkan tempat duduk. Eric Ling berdiri di sebelah seorang pelayan wanita cantik, melihat orang keluarga Su merayakan pesta perayaan dari kejauhan. Sengaja tidak mengaturkan tempat duduk bagi Eric Ling adalah hal yang sangat tidak wajar, akan menunjukkan keluarga Su terlalu kikir. Namun Eric Ling tidak peduli, dari kejauhan dia melihat istrinya disanjung dan dipuji oleh orang-orang, sudut bibirnya menunjukkan senyum bahagia. Tepat ketika itu, pelayan wanita cantik di sampingnya menepuk bahu Eric Ling, kenapa kamu masih bengong saja? Kamu tidak lihat aku sudah sibuk tujuh keliling. Cepat pergi tuangkan air. Oh, Eric Ling langsung tersadarkan, dia mengambil kain lap yang diberikan oleh pelayan wanita cantik, lalu dengan diam pergi mengelap meja dan kursi di samping. Nenek Su berbicara di bawah perhatian semua orang, terima kasih semuanya bisa datang menghadiri pesta perayaan keluarga Su. Kali ini perusahaan Su berhasil memperoleh proyek besar ini dari SPZ, adalah berkat kerja keras dari kalian semua. Terutama Daniel Su, sibuk tujuh keliling demi kerja sama kali ini, bahkan kakinya pun sakit saking berusahanya. Tepat karena usaha Daniel Su yang gigih dan teguh, barulah proyek ini membuahkan hasil. Selain itu, Winda juga banyak berperan dalam kali ini. Nenek Su tidak mendiskusikan apapun dengan Winda Su pada sebelumnya, dia langsung meletakkan kontribusi utama pada Daniel Su, sedangkan kontribusinya hanya disebutkan secara singkat saja. Winda Su yang tadinya masih sangat bergairah, seketika jatuh ke dasar lembah. Daniel Su berkata dengan angkuh, dapat berkontribusi untuk keluarga Su adalah kewajiban Daniel Su. Lagi pula aku adalah wakil presidir perusahaan Su, proyek yang begitu besar, aku tentu harus mengerahkan segenap hati dan usaha. Kali ini dapat memperoleh proyek ini, faktor utamanya adalah karena pengajaran nenek, serta rencana nenek yang tepat. Nenek Su sangat puas terhadap penampilan Daniel Su, dia berkata dengan senyum, Aku sudah tua, masa depan keluarga Su masih harus mengandalkan generasi muda seperti Daniel Su untuk memimpinnya. Oleh karena itu, aku memutuskan, Daniel Su diangkat sebagai penanggung jawab dari proyek ini, serta akan mendapatkan dana sebesar 1 miliar dari rekening perusahaan, dan proyek akan resmi diaktifkan pada hari ini. Daniel Su sangat bergairah, dia bangkit berdiri dan berkata, Terima kasih banyak atas kepercayaan nenek, Daniel Su pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Aku akan melaksanakan proyek ini dengan sempurna, memimpin keluarga Su kita selangkah lebih maju. Suara tepukan tangan menggelegar di dalam ruangan. Nenek Su tersenyum berseri-seri, sesaat kemudian barulah dia teringat akan winda Su. Dia meliriknya dan berkata, Winda, aku juga tidak akan melupakan kontribusi kamu. Demi adil, aku akan menyuruh Daniel Su membagikan uang 25 juta yuan dari rekening perusahaan untuk rumah sakit husada, untuk mendukung perkembangan rumah sakit husada. Semoga kamu bisa terus berusaha, terus memberikan kontribusi untuk keluarga ini. If terhadap suara tepukan tangan dari orang-orang, Winda Su sama sekali tidak merasa senang, sebaliknya dia merasa sangat kecewa. Dana 25 juta ini, awalnya adalah dana mengalir milik rumah sakit husada, tetapi dialihkan secara paksa oleh Daniel Su pada sebelumnya, serta membuat rumah sakit terjerumus ke dalam masa kritis. Kemudian, Eric Ling meminjamkan uang 4 juta yuan padanya, barulah rumah sakit berhasil melalui masa kritis. Uang ini memang adalah milik rumah sakit husada, mereka mengalihkannya pada saat itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak adil. Sekarang, Nenek Su bahkan menjadikannya sebagai penghargaan, dan mengikhlaskannya pada dia. Ini, apakah namanya adil? Tiba-tiba Winda Su merasa dirinya adalah sebuah lelucon di hadapan keluarga Su. Sebelumnya, mereka sekeluarga bertiga pun pernah menertawakan Eric Ling. Tetapi bukankah dirinya juga seperti itu? Berpikir demikian, Winda Su merasakan kesedihan yang tak berujung, air matanya hampir mengalir turun. Aku tidak setuju, terdengar sebuah suara yang lantang. Itu adalah seruan dari Eric Ling yang sedang mengelap meja di samping. Seruan Eric Ling langsung mengundang perhatian semua orang. Begitu melihat Eric Ling yang mengenakan celemek sambil mengelap meja, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Wah, bukankah ini Eric Ling si menantu sampah itu? Kenapa kamu jatuh terpuruk sampai seperti ini? Menjadi petugas kebersihan di hotel. Hahaha, kelihatannya Winda Su tidak membiarkan kamu hidup dengan mengandalkannya lagi, lalu hidupmu menjadi begitu buruk. Nyaman tidak menjadi petugas kebersihan. Daniel Su berdiri sambil memapah tongkat. Eric Ling, kamu sudah bukan orang keluarga Su lagi. Kamu tidak punya hak untuk mengutarakan pendapat terhadap masalah keluarga Su. Cepat pergi keluar. Ayah Boni Su, Chandra Su juga mengiyakan, kami keluarga Su sedang mendiskusikan masalah besar, sejak kapan giliran kamu si sampah tak berguna ini untuk berpendapat. Eric Ling tidak menghiraukan sindiran mereka. Dia melemparkan kain lap dengan kuat ke atas permukaan meja. Lalu dia berkata dengan lantang, proyek riset kedokteran herbal pada awalnya berasal dari seorang mahasiswa magister di Universitas Kedokteran Zonghai yang mengekstrak senyawa kimia dari sebuah tanaman herbal yang bernama Hansiang yang dapat menyembuhkan penyakit HIV. Ini merupakan sebuah hasil penemuan besar yang terbaru di dalam dunia kedokteran. Kemudian, mahasiswa itu mengajukan dana bantuan pada SPZ untuk mengembangkan riset penelitian, serta untuk pengoperasian bisnis. Setelah melakukan penilaian, SPZ merasa proses pengoperasian bisnisnya terlalu kompleks dan mencakup aspek yang sangat luas, memerlukan kontribusi dari sebuah perusahaan farmasi yang berskala besar barulah dapat berhasil. Maka dari itu, SPZ mengajak seluruh perusahaan farmasi di kota Zonghai untuk mengikuti tender. Meski perusahaan Su adalah perusahaan farmasi yang komprehensif, tetapi masih berjarak sangat jauh dengan keluarga Han. Awalnya proyek ini sudah mutlak menjadi milik keluarga Han, tetapi karena hubungan kakek Su dengan SPZ, barulah SPZ menyetujui keluarga Su untuk mengambil alih. Setelah kakek Su meninggal, proyek ini direbut oleh keluarga Han. Nenek Su, kamu menyuruh Daniel Su pergi berunding, tetapi gagal, lalu kamu menyuruh istriku pergi berunding. Istriku benar-benar tidak mudah sekali, berulang kali pergi ke vila keluarga Han dan pada akhirnya berhasil menggerakkan hati Samuel Han. Samuel Han pun melepaskannya. Tetapi hasilnya, Nenek Su tidak hanya tidak berterima kasih pada istriku, bahkan langsung mengesampingkan istriku dan memberikan semua kontribusinya pada Daniel Su, lalu menyuruh Daniel Su pergi ke SPZ untuk melakukan penanda tanganan. Eric Ling semakin berbicara semakin nyaring, tetapi Daniel Su dipatahkan kakinya dan dibuang keluar dari gedung SPZ. Lalu kalian juga menyuruh istriku untuk pergi berunding. Sekarang istriku sudah berhasil mendapati kontrak, sekali lagi kalian mengesampingkan istriku dan memberikan semua kontribusinya pada Daniel Su. Nenek Su, kamu berbuat seperti ini, tidakkah terlalu pilih kasih pada Daniel Su? Hening sekali, sunyi senyap. Semua yang Eric Ling katakan, semua orang pun melihatnya, hanya saja tidak berani mengatakannya. Winda Su menatap dalam pada Eric Ling, dalam hatinya merasa sangat terharu, pertama kalinya dia merasa Eric Ling adalah seorang pria sejati. Setiap perkataan Eric Ling adalah suara hati Winda Su. Dia juga ingin mengatakan semua ini, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Daniel Su berekspresi panik, dia berusaha tenang dan berkata, omong kosong, semua dari kerja sama ini, jika bukan karena perencanaanku yang tepat di balik sana, bagaimana mungkin adik Winda yang hanya general manager kecil saja bisa mendapatkan proyek yang sebesar ini. Nenek Su menepuk meja dengan marah, bagus sekali, keluarga Su menghidupi kamu selama tiga tahun, tak disangka malah membesarkan seekor serigala tak berhati. Daniel Su adalah wakil presidir perusahaan Su, semua kontribusi dari bawahannya adalah kontribusi dia. Aku adalah presidir perusahaan Su, kontribusi dari semua orang perusahaan Su juga adalah kontribusi aku. Tanpa aku dan Daniel Su yang menopang nama perusahaan Su, apakah kalian bisa menikmati hidup yang tenang? Daniel Su langsung menepuk pantat kuda, benar kata Nenek, jika bukan karena Nenek dan aku yang menopang nama keluarga Su, apakah ratusan orang keluarga Su bisa menikmati kehidupan yang tenang dan makmur? Apakah Winda Su sekeluarga bisa memiliki kehidupan sekarang yang makmur? Jangankan kontribusi kali ini memang adalah milikku, meski benar-benar adalah milik adik Winda, memangnya kenapa aku merebut sedikit? Jika kamu merasa tidak puas terhadap keluarga Su, kamu bisa membawa Winda Su sekeluarga bertiga pergi dari rumah Su. Lah, sebelum Erick Ling berbicara, tiba-tiba Rani Zou maju dan menamparkan Erick Ling, diam kamu. Cepat minta maaf pada Nenek, ibu, hentikan. Winda Su bergegas menghentikan Rani Zou. Rani Zou menegur dengan dingin, apakah kamu belum cukup dicelakai oleh manusia sampah ini? Apakah kamu ingin dikeluarkan dari keluarga Su karena dia? Winda Su menggertak gigi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat Winda Su berkata membelanya, sedikit atau banyak Erick Ling merasa tersentuh, seketika dia bergeleng lalu berbalik badan dan pergi. Keluarga Su yang baik pun menjadi porak-poranda seperti ini, benar-benar sayang sekali. Dasar lancang, berhenti kamu. Rani Zou bergegas mengejarnya, tetapi Erick Ling sudah pergi menjauh, maka dia berbalik dan meminta maaf pada Nenek Su, ibu, maaf, aku kurang baik dalam mengajarkannya, nanti pulang aku akan suruh Winda bercerai dengannya, lalu segera menikah dengan dilancen. Nenek Su berkata dengan senyum berseri, Rani Zou, kamu harus paham, aku dapat menerima Justin Su si anak di luar nikah ini dengan menanggung tekanan atas melanggar peraturan keluarga, sudah merupakan budi besar bagi kalian. Masih ada sangat banyak suara di dalam keluarga yang ingin mengusir kalian keluar, jika Winda tidak bisa menikah dengan dilancen, maka dia sama sekali tidak berguna bagi keluarga Su, aku juga tidak bisa tidak mendengarkan suara orang-orang keluarga Su lagi. Apakah kamu paham? Aku paham, ibu, tenang saja, aku berjanji dengan nyawaku sendiri, pasti akan suruh Winda bercerai dan menikah dengan dilancen. Rani Zou menggertakkan gigi, ingin sekali dia menamparkan Eric Ling hingga mati. Nenek Su mengangkat gelas dan bangkit berdiri, menantu sampah keluarga Su, hanya badut jenaka saja. Maaf semuanya atas kemaluan ini. Segelas ini untuk kalian semua, semoga kita semua bisa satu hati dan mengaktifkan proyek Herbal bersama-sama. Pada malam hari, angin malam pun bertiup. Di tepi Laut Amer, Eric Ling berdiri sendiri dengan tangan di belakang, menatap dalam pada laut yang mengalir dari Gunung Lanos di luar perbatasan ini. Angin laut berhembus, suara gagak berkoak dingin, ada pula orang jalanan yang menyalakan kembang api, sungguh indah dan meriah. Eric Ling, maaf, Winda Su yang mengenakan gaun putih berjalan kemari dengan pelan, ibuku, keterlaluan padamu. Aku minta maaf. Hari ini setelah meninggalkan pesta jamuan, Eric Ling mendapat pesan singkat dari Winda Su, mengajaknya untuk bertemu di sini pada malam ini. Winda Su bergegas datang kemari setelah acara pesta berakhir. Dia sendiri juga tidak tahu mengapa, pada biasanya dia tidak memberi muka baik pada Eric Ling, tetapi begitu melihat Eric Ling diperlakukan dengan tidak baik, dia bahkan begitu perhatian padanya. Eric Ling mengangkat tangan menunjuk tikungan laut di depan, tiga tahun yang lalu, tepat di sana, kamu menarik aku ke atas dan menyelamatkan aku. Kemudian karena satu dan dua alasan, kamu menjadi istriku. Melihat tempat yang familiar itu, seketika pikiran Winda Su melayang, seolah-olah kembali pada malam tiga tahun yang lalu. Pada hari ini, suasana hatinya sangat tertekan karena perlakukan tidak adil dari keluarga Su, maka dia datang seorang diri ke tepi laut Amer dan menangis melampiaskan emosi. Lalu dia melihat Eric Ling yang mengalir mengikuti arus air. Pada saat itu, Eric Ling terkena ratusan tembakan peluru, di sekujur tubuhnya penuh dengan luka pedang yang mengerikan, badannya juga hampir berubah bentuk, dilihat bagaimanapun juga seperti sudah mati. Winda Su yang berasal dari keluarga kedokteran sangat bijaksana, dia tetap maju untuk mencoba merasakan napas Eric Ling. Menyadari masih ada napas, maka dia membawa Eric Ling ke rumah sakit Husada untuk diselamatkan. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, Eric Ling tidak hanya memiliki luka peluru dan luka pedang yang dapat dilihat dengan kasat mata, bahkan terkena racun dingin yang sudah meresap ke dalam sum-sum tulang. Orang seperti ini, awalnya pasti akan mati, bahkan dokter rumah sakit Husada yang terbaik pada saat itu juga mengatakan bahwa Eric Ling tidak dapat diselamatkan. Namun, Eric Ling berhasil hidup dengan niatnya yang kuat. Meski badannya lemah dalam tiga tahun ini, tetapi Eric Ling masih hidup dengan baik-baik saja. Masa lalu ini adalah rahasia mereka berdua. Selain mereka, tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Ini adalah permohonan Eric Ling pada saat itu, Winda Su juga berjanji pasti akan menjaga rahasia. Masalah ini sangat mengguncang Winda Su pada saat itu, tetapi kemudian Eric Ling menjadi menantu matrilineal, kehidupan mereka juga sangat tidak mulus dan banyak cekcok. Lama-kelamaan, masa lalu ini pun perlahan-lahan terlupakan. Selama tiga tahun ini, terima kasih kamu telah menjaga rahasia ini untukku, juga terima kasih kamu telah merawat dan menghidupi aku selama tiga tahun. Eric Ling mendongak menatap langit, suaranya berat namun pelan, Aku tahu, aku membawakan masalah yang sangat besar padamu selama tiga tahun ini, membuatmu menjadi bahan tertawaan di dalam hati semua orang. Bahkan aku menjadi manusia sampah yang berselingkuh, membuatmu terus membenci aku. Tetapi, Eric Ling menolehkan kepala dengan pelan, dia menatap dalam pada istrinya yang indah seperti lukisan dan beraura seperti puisi, Semua kesedihan yang kamu rasakan, aku pun merasa sakit di hati. Orang-orang yang menyindirmu, merendahkanmu, menindasmu, aku akan mengingat semuanya di dalam hati. Jika kamu juga merasa sedih, jika kamu tidak ingin disindir, dimanfaatkan, dan direndahkan lagi, beritahulah aku, oke. Winda Su menyadari dengan kaget, hari ini Eric Ling sangat beraura, sama sekali tidak sama dengan sampah tak berguna yang lembek pada biasanya, bahkan memiliki persona khas yang menarik hatinya. Sesaat kemudian, Winda Su sadar kembali dan memalingkan wajah, apa gunanya aku beritahu kamu. Aku lahir dan tumbuh besar di keluarga Su. Ayahku adalah anak di luar nikah dari keluarga Su, sampai sekarang juga menjadi bahan omongan orang lain. Dengan kelahiranku yang seperti ini, sudah ditakdirkan tidak akan mendapat perhatian besar dari keluarga Su. Mungkin, inilah nasibku. Sejak aku lahir, semuanya sudah ditetapkan. Winda Su maju dua langkah dan berdiri berdampingan dengan Eric Ling, kedua tangannya menyanggap pagar pembatas, dia menatap gejolak air laut Amer yang mengalir ke arah barat sambil bergumam. Eric Ling, terima kasih kamu mengatakan semua itu untukku pada hari ini. Aku sudah putus asa pada kehidupanku sendiri. Besok, kita pergi urus perceraian saja. Kamu tetap akan menikah dengan Dilang Chen. Winda Su berkata, Karena aku sudah paham, tidak peduli bagaimanapun aku berusaha, juga tidak akan mendapatkan penghormatan dari keluarga Su. Tidak peduli bagaimanapun aku merontah, aku tetap adalah alat dari keluarga Su. Maka dari itu, untuk apa aku merontah? Kali ini nenek sudah mengatakannya dengan jelas, jika aku tidak bercerai denganmu, aku dan orangtuaku akan dikeluarkan dari keluarga. Aku tidak bisa merelakan orangtuaku, maaf, Eric Ling. Eric Ling mengernyit, dalam matanya muncul akan perasaan sengsara. Winda Su menyeka sudut mata, dia berkata sambil memaksakan senyum, Eric Ling, selama tiga tahun ini, meski kamu sangat sampah dan tidak berguna, tetapi entah mengapa, aku menyadari aku sudah terbiasa dengan keberadaan kamu. Ketika berada di sisimu, aku merasa sangat tenang dan aman. Ini adalah perasaan yang tidak pernah aku alami pada sebelumnya. Kamu tenang saja, hatiku sudah mati, cintaku juga sudah terkubur. Meski menikah dengan Dylan Chen, aku juga tidak akan membiarkan dia mendapatkan badanku. Kalau tidak, aku akan langsung mengakhiri hidupku. Ketika mengucapkan perkataan ini, dalam tatapan Winda Su penuh dengan kesedihan dan keputusasaan yang tak berujung, sejak kapan, aku juga pernah mendambakan bertemu dengan pangeran kuda putih impianku, membawaku menggembala di tepi sungai, menderap di tanah bumi, saling menemani selama seumur hidup dan tidak berpisah sampai di hari tua. Sekarang, semua ini bagaikan Fata Morgana. Lahir di waktu yang tidak tepat, mencintai orang yang tidak tepat, semuanya adalah takdir. Winda Su berjalan pergi dengan langkah berat. Erik Ling bergumam sendiri sambil menatap bayangan punggung indah yang perlahan pergi menjauh, dasar bodoh, akulah orang itu. Kelak, kamu akan menggembala di tepi sungai, aku akan menderap di tanah bumi.